Tahapan pengawasan perizinan berusaha sektor pariwisata. Jadi pertama, diberikan peringatan dulu, ini sudah dilakukan oleh Kota Surabaya. Dilakukan oleh Kota Surabaya. Kalau di sini masih belum, Pak Gung, ya? Belum. Cik, wapik banget gini ini. Masih bagus banget. Jadi, Pak Jeningan ini enak ini. Tapi nanti enggak tahu lagi kalau sudah ada regulasi lagi. Jadi ada peringatan dulu, teguran tertulis pertama. Terus nanti ada peringatan kedua, tertulis lagi. Peringatan ketiga, tertulis. Nanti baru tindakan, Pak, sanksi. Nanti terakhir, baru sanksi nanti. Itu kurang lebih 30 hari, Pak. Dari peringatan pertama sampai sanksi itu 30 hari. Itu nanti. Ini sudah dilakukan oleh teman-teman Surabaya. Surabaya. Ini Malang yang sudah tapi masih belum maksimal. Sudah tapi belum maksimal. Baik, lanjut. Lanjut. Ya. Nah, ini contoh di TDUP, Tanda Dahtar Usaha Perisata, Sistem OSS dan telah berlaku efektif. Ini contoh. Ini gak usah digedek. Tapi ada ya, Bapak-Ibu sekolah ada di sini. Sudah ya? Sudah terbaca di penyelenggan semuanya ya? Ya. Ini contohnya, Pak. Contoh. Lanjut. Nah, ini dasarnya. Sertifikasi kompetensi itu mendasar pada PP no. 52 2012 tentang sertifikasi kompetensi dan sertifikasi usaha di bidang parisata. Ini urusannya LSP itu nanti ya. LSP. Jadi, urusannya lembaga sertifikasi profesi. Profesi itu ya kompetensinya, Pak. Tidak, kompetensinya. Kalau usahanya, ya LSUP nanti yang melanggan itu. Ini tadi yang sedikit saya singgung, terkait dengan sertifikasi kompetensi parisata. Itu di pasal 1, Bapak-Ibu sekalian. Jadi, kami gak berani asal saja, tapi itu sesuai dengan aturan. Bahwa sertifikasi kompetensi di bidang parisata itu proses pemberian sertifikat kompetensi yang dilakukan secara sistematis, objektif melalui kompetensi sesuai dengan standar kompetensi kerja nasional Indonesia. Kalau sertifikasi kompetensi di bidang parisata, itu bukti tertulis yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi. Baik, nanti dibaca saja. Lanjut. Standar kompetensi kerja nasional Indonesia di bidang parisata, SKKNI, bidang parisata, ini rumusan kemampuan, ini biar Bapak tahu saja, ada SKKNI. Itu apa, di bagian apa. Lembaga sertifikasi ke profesi, bidang parisata, atau LSB, ini Bu Maya, ini LSB-nya. Tadi nanti akan dilanjutkan secara teknis oleh Bu Maya. Kalau Panjenengan mau SDM-nya untuk kompetensinya, kompetensi di bidang hotel, kompetensi SDM-nya maksud kami, di Biro Perjalanan Wisatanya, dan restoran, nah ini urusannya LSB. Kalau ini Badan Nasional Sertifikasi Profesi, yang disebut BNSP. Kalau ini sudah, ini untuk pengetahuan saja. Baik lanjut. Kalau ini sesuai dengan aturan Bapak-Ibu sekalian, di pasal 2, tujuan sertifikat di kompetensi itu apa? Sisa jani, gitu loh. Tujuannya apa? Karena umurnya sertifikat kompetensi kan 3 tahun. Betul, betul Bu Maya ya? Tolong tahun aku durang kerja Pak. Ada yang durang kerja, sertifikat saya itu dipakai apa? Jadi kalau sertifikat kompetensi, sebaiknya yang sudah dibekerja di hotel, di usaha-usaha panjenengan semuanya. Ada yang nganggur, ngurusi sertifikat kompetensi itu, di GEOPOL. Tidak ada gunanya kan? Tidak ada gunanya. Sesuai dengan profesinya. Yaitu untuk memberikan pengakuan terhadap kompetensi yang dimiliki oleh tenaga kerja tersebut. Kompetensinya. Dan akan meningkatkan kualitas daya saing tenaga kerja. Ini yang bagi pengusahanya, bagi pengusahanya. Sertifikat usaha parisata. Apa tuh sertifikat usaha parisata itu? Ini proses pemberian, sertifikat usaha itu apa? Bukti tertulis yang diberikan oleh lembaga sertifikasi usaha parisata kepada usaha parisata yang telah memenuhi standar usaha parisata. Tadi yang saya sampaikan, contoh hotel, restoran, dan lain sebagainya, itu harus memenuhi persyaratan dasar dulu. Yang ngeruduk berat teman-teman itu ya memenuhi persyaratan dasarnya itu lho. Ini LSU, lembaga sertifikasi usaha parisata, LSUP, ada lembaga sertifikasi usaha parisata. Ada audit pemberian. Lanjut. Nah ini LSU Bidang Persyaratan, lembaga sertifikasi usaha parisata, lembaga sertifikasi usaha parisata, lembaga sertifikasi usaha parisata, lembaga sertifikasi usaha parisata di wilayah Indonesia. Banyak sekali Pak LSUP di Indonesia itu, bisa pandangan dengan milih. Kalau di Jawa Timur hanya ada tiga, betul ya Bu ya? LSUP itu hanya tiga. Apa itu ya? Kalau salah itu Bu. MTM, Kohespa, Cesna ya? Hanya tiga di Jawa Timur itu? Tiga. Ada juga Jogja, Jakarta, dan sebagainya se-Indonesia saja. Tapi silakan, daripada ngambil ke provinsi lain, nanti biayanya mahal, pesawat, macam-macam, di Jawa Timur kan ya silakan. Tujuannya apa? Tuh, ada usaha kok di sertifikasi tujuannya apa? Yaitu, bagaimana supaya usaha tersebut ada kualitas pelayanan kebersiataan. Kalau sudah di sertifikasi itu otomatis kan kualitas pelayanannya itu pasti sesuai dengan standar. Contoh saja, kalau Pak Jendengan saya ke restoran, restoran itu kalau bintang dua, bintang tiga, itu kan baru boleh menjual minol Pak ya? Ya betul ya? Bintang dua, tiga. Ini banyak Surabaya itu yang urus gitu. Ya mungkin teman-teman di sana banyak tamu-tamu dari mancanegara, pasti ada yang minta disediakan itu. Tapi harus sudah standarisasi. Termasuk hotel juga seperti itu. Strategi dalam memperjabat proses sertifikasi usaha perisata. Ini penting Bapak-Ibu sekalian. Ini banyak yang mengeluh. Jadi strateginya harus memenuhi dan memataui regulasi yang berlaku. Yang sudah saya sebutkan tadi. Regulasinya tadi di depan tadi. Jangan terpengaruh penawaran LSUP yang memberikan kemudahan dalam proses sertifikasi usaha. Tadi sudah saya sebutkan. Misalnya ya, gampang-gampangan saja. Hotel. Layak sehat. Di situ mungkin ada kolam renangnya. Itu pasti ada. Itu harus diukur dan sebagainya. Itu kan perlu ada dari tim dari kesehatan. Ada surat keterangan bahwa ini layak. Mungkin airnya dan sebagainya. Terus layak jamah makan. Biasanya ada, tidak semuanya tapi LSUP itu, menawarkan, Sudahlah Bapak-Ibu, saya yang urus semuanya. Saya yang urus semuanya. Seperti yang saya ceritakan tadi. Itu jangan sampai mau seperti itu. Kita pemerintah, teman-teman dinas dan sebagainya, tidak akan mempersulit semuanya. Tidak akan mempersulit. Tidak akan berani. Betul begitu Pak Geng ya. Tidak akan berani Pak kita itu, mempersulit itu. Ya sesuai dengan prosedur. Kenapa sulit? Ya karena belum dipenuhi persyaratannya teman-teman itu. Kenapa itu? Seperti itu. Cari informasi tentang prosedur sertifikasi usaha kepada perangkat daerah yang membidangi berisata. Kalau Panjenengan cari informasinya ya ke Dinas Pariwisata Gota Malang. Apa itu Pak? Saya rati. Saya harus kemana itu Pak? Biar tidak salah jalan nanti Panjenengan itu. Harus kemana saya urusnya Pak? Seperti apa? Saya rati apa? Wahai kan gitu loh. Karena apa? Segala perizinan semuanya kewenangannya di kabupaten-kota, di bupati wali kota sesuai dengan leading sektornya. Sesuai dengan leading sektornya. Itu kewenangannya bupati wali kota untuk menerbitkan perizinan-perizinan yang ada di usaha-usaha parisata yang ada di daerah masing-masing. Itu sesuai dengan aturan peraturan Menteri Pariwisata ada tim regulasi dan penyelesaiannya. Yang ini ada 6-2 jenis usaha tadi. Yang ini sudah disebutkan tadi. Mas lanjut. Ini tujuannya Pak ya. Tujuannya kualitas produk yang tadi sudah saya sampaikan sebenarnya ini. Lanjut saja. Lanjut. Nah ini peraturan Menteri tentang standar usaha di Indonesia. Panjeningan kalau kesusahan buka saja ini. Jadi biar Panjeningan tidak kesusahan nanti. Misalnya terkait dengan PM no.5 tahun 2014 itu tentang perdoman penyelenggaraan perjalanan wisata pengenalan. Buka saja. PP PM no.5 tahun 2014. Isi neopo. Dan seterusnya ada banyak itu. Kalau dinaikkan ada standar usaha karaoke. Seperti apa standarnya. Jasa buka, diskotik dan sebagainya. Naik. 62 usaha itu ada peraturannya masing-masing. Peratur usaha pusat penjualan makanan. Ini PM no.28 tahun 2015 dan 2016 ini. Panjeningan kalau kesusahan buka saja itu. Buka saja itu. Biar tidak tersesat nanti Panjeningan. Baik lanjut. Alur proses sertifikasi usaha parisata. Ya tadi sudah saya sampaikan. Harus memenuhi persyaratan dasarnya usaha-usaha tersebut. Ini. Ya ini alurnya Pak. Pelaku usaha. Ini. Nanti dipelajari. Baca saja. Sudah. Sudah. Itu Bapak-Ibu sekalian. Dari regulasi yang ada tersebut. Paling tidak Bapak-Ibu sekalian. Sebenarnya tahu Panjeningan itu. Tahu kok aturan regulasi itu tahu. Hanya memang. Apa istilahnya ya. Belum disempatkan. Belum disempatkan untuk mengurus itu. Belum disempatkan untuk mengurus itu. Oleh karena itu Bapak-Ibu sekalian. Kami mengharapkan. Setelah tersosialisasinya ini. Ada. Kedepan itu sudah. Harus dimulai untuk. Nyicil persyaratannya. Persyaratan dasarnya harus dicicil. Paling tidak seperti itu. Acara pagi hari ini. Kita mengadakan. Sosialisasi usaha jasa pariwisata. Bagi pelaku industri pariwisata. Seperti hotel, restoran, travel, catering gitu ya. Jumlahnya sekitar 100. Kita mengundang dua narasumber. Dari Provinsi Jawa Timur. Yaitu Dinas Budpar Provinsi. Dan juga dari LSP. Ya betul LSP. Maksud tujuannya. Bagaimana kita mengenalkan. Menyampaikan kepada. Para pelaku industri. Agar mereka yang belum mengurus. DDP segera. Kemudian yang belum. Mempunyai sertifikasi. Agar segera juga mengurus itu. Kalau tentang fokus kegiatan hari ini. Memang untuk. Usaha jasa. Utamanya. Tentang kebijakan-kebijakan. Tentang kebijakan yang baru diterbitkan oleh Kementerian Pariwisata Ekonomi Kreatif. Di pusat itu pari kerap kan baru. Ya kemarin kan hanya pariwisata. Sekarang ada tumpangan untuk ekonomi kreatif yang harus kita menjadi pusat perhatian juga.